. Mengkumham Yasona Lawli mengatakan, lapas kelas 1 Tangerang melebihi kapasitas atau overcapacity. Dalam konferensi pers di lapas kelas 1 Tangerang, Rabu, 8 September 2021, Yasona menyampaikan, lapas tersebut dihuni hingga 2072 orang. Nah, lapas terangerang ini overcapacity 400%. Penghuni ada 2072 orang. Nah, yang terbakar ini adalah blok C2, jadi itu model pavilion-pavilion. Di dalam satu blok itu ada beberapa kamar-kamar yang terkunci. Saat kebakaran terjadi, yaitu pada pukul 1.45 WB dini hari, lanjut Yasona, kondisi beberapa ruangan masih terkunci. Yasona menjelaskan, setelah melihat api berkobar, petugas langsung menelepon damkar kota Tangerang. Tak lama berselang 12 unit mobil damkar tiba dan api bisa dipadamkan dalam waktu 1,5 jam. Diketahui, api melahap lapas kelas 1 Tangerang dan menyebabkan 41 orang tewas, 8 orang luka berat, dan 31 orang luka ringan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Kapolda Metro Jaya Irjen M. Fadil Imran menjelaskan, korban meninggal dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang dan RSUP Sitanala. Sementara itu, korban dengan luka ringan dirawat di klinik lapas kelas 1 Tangerang. Saat ini, crisis center telah didirikan untuk memberikan berbagai informasi pada keluarga korban. Crisis center itu terletak di sebelah kiri bangunan lapas. Sampai jumpa di sebelah kiri bangunan lapas. Indonesia Sampai jumpa di sebelah kiri kita minggu. Terima kasih.